hai oke halo selamat siang teman-teman ya kali ini saya mau ini ya panen pupuk ZPT sendiri ya yang saya buat bulan 10 kemarin ya ini tanggal 26 bisa linknya ada di atas teman-teman ya kemarin pas buatnya jadi ini dah bulan 10 11 12 1 ini Januari berarti udah hampir tiga bulan ya teman-teman ya jadi ini kemarin tanggal 26 bulan 10 tahun 2022 jadi kondisinya seperti ini ini ya hampir hampir tiga bulan teman-teman ya jadi ciri-cirinya apa ini untuk pupuk yang di fermentasi itu tidak tidak bau busuk ya teman-teman ya kalau berhasil dia tidak bau busuk jadi ini tidak bau busuk ini jadi ada sedikit masih ada sedikit kas baunya bawang merah plus ini teman-teman ya jadi kalau kita fermentasi pakai mulasa itu kayak ada bau bau tape gitu ya jadinya ya jadi overall ini berhasil teman-teman ya jadi lumayan dapat satu satu toples ini kemarin berapa liter ya 5 kilo kurang lebih 5 liter jadi seperti ini ya jadi siang ini langsung saya mau packing teman-temannya dimasukin ke botol-botol ya jadi makin lama makin lama pupuk GPT ini disimpan makin bagus teman-teman ya jadi konsentratnya makin makin tinggi jadi langsung saja mau saya kasih botol-botol nanti disimpan ya buat stok jadi kalau saya nggak tahu kenapa jadi sukanya pakai botol-botol kecil kayak gini ini jadi uangnya lebih gampang ke spraynya ya plus juga nanti kalau ada teman-teman yang kira-kira ada yang minat atau mau ganti silahkan boleh ya kan ada juga teman-teman ya apa ini yang nggak sempat bikin terus yang kedua sibuk terus yang ketiga mungkin orang beliau-beliaunya mungkin males ya itu mending beli ya itu kadang orang seperti ini ada juga ya untuk teman-teman yang mau beli ini boleh boleh dibeli boleh diganti oke langsung saja saya mau tuangin teman-teman ya he he jadi tujuannya saya kasih saringan ini teman-teman ya jadi nanti kalau pas untuk spray itu biar nggak menyumbat spraynya ya jadi kotorannya biar tersaring ya ampasnya ampasnya bawang merah ya teman-teman ya jadi biar aman kalau pas untuk spray selamat menikmati Oke teman-teman Jadi hasilnya Dapat segini ya Ini hampir setengah Eh sudah setengah juga Dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 liter 5 kilo Atau 5 liter Satu toples Dapatnya 7 teman-teman ya Jadi nanti totalnya kurang lebih Kalau semua berarti 14 ya Karena ini setengahnya Ini 7 Nanti dikali 2 14 ya teman-teman ya Jadi Lumayan ya Dari pada Beli Ya makanya Bikin sendiri Untuk mengurangi Pengeluaran biaya ya teman-teman ya Jadi Ya ini kalau Bagi yang punya waktu ya Kalau yang tidak ada Ya beli saja Cuma gak apa-apa Teman-teman CPT Kalau beli Di toko juga Gak begitu mahal ya teman-teman ya Kalau gak salah Ya di bawah 50 ya Yang botol kecil Ya jadi Kegunaan pohon CPT ya Ini pupuk andalan saya Untuk Merangsang pertumbuhan tunas ya Tunas Kalau di pohon jeruk itu Suka banget dia Nanti dia tunas Terus dia Biasanya plus Bawa bunga teman-teman ya Jadi Pupuk ini saya andalkan Untuk pohon jeruk saya ya Nanti Kita uji Kita uji coba Nah nanti setelah Video ini udah posting Udah saya Upload Ya nanti setelah itu Saya mau bikin Uji cobanya Pupuk CPT Saya teman-teman ya Jadi Berhasil apa tidaknya Ya nanti kita pantau Mungkin Perlu waktu seminggu Atau sampai 10 hari ya teman-teman ya Tapi kalau CPT Sebenarnya Kalau yang kemarin beli Itu 5 hari Itu udah Menunjukkan tanda-tanda Nanti kita coba Kita monitoring terus Kita coba Satu tanaman pohon jeruk Kita spray pakai CPT Buatan sendiri Jadi Seperti ini teman-teman ya Kalau Ada yang mau ngikut bikin Monggo silahkan Ya Yang gak sempat Sekali lagi Beli aja gak apa-apa ya Daripada Daripada ribet ya Beli molase lah Apa ini Ngiris-ngiris Bawang merahnya Ya jadi Tergantung Kita masing-masing Teman-teman ya Jadi Bebas ya CPT Kalau beli juga Banyak merk juga ya Jadi Seperti itu Oke Sekian dulu teman-teman ya Panen Kita Siang hari ini Bukan panen buah Tapi panen pupuknya Oke Jadi Sekian dulu Selamat siang Selamat beraktifitas Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati